Hai semua assalamualaikum semoga teman-teman sehat selalu ya Hari ini aku masak rica-rica ati ampela rasanya yang pedas gurih kemudian agak sedikit manis Hmm nikmatnya yuk langsung saja kita ke resepnya Nah pertama-tama ini ada 7 pasang ati ampela yang sudah aku rebus sampai matang ya teman-teman Jangan lupa air rebusannya ditambahkan serai, daun salam, jahe dan juga daun jeruk Kemudian kalau sudah matang dan sudah dingin ini kita potong-potong seperti ini ya teman-teman Lalu kemudian sisihkan dulu ya Ada 1 batang daun bawang ini kita potong-potong aja seperti ini Jika daun bawangnya kecil teman-teman bisa pakai 2 batang ya Siapkan chopper atau blender kemudian masukkan 6 siung bawang putih 10 siung bawang merah 10 buah cabai rawit merah 10 buah cabai merah keriting Tambahkan 1 sendok teh garam dan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng Lalu ini kita haluskan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Panaskan wajan kemudian kita masukkan bumbu halusnya Ini kita tumis sampai bumbunya harum ya teman-teman Gunakan api kecil saja supaya tidak cepat kosong ya Tambahkan 1 batang serai 3 senti jahe yang sudah dikeprek dan juga 4 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya Lanjut ditemis sampai bumbunya matang dan tanek ya teman-teman Kemudian masukkan ati ampelannya Nah karena ati ampelannya tidak aku goreng ini akan aku masak kurang lebih selama 1-2 menit Sampai ati ampelannya ini berkulit dan juga wangi Nah seperti ini cukup ini ati ampelannya sudah berkulit Kemudian tambahkan 3 sendok makan kecap manis Ini kita aduk sampai kecapnya wangi ya teman-teman Nah kalau sudah wangi dan tercampur merata Ini kita tambahkan air kurang lebih 400 ml Aduk-aduk supaya tercampur merata Kalau sudah mendidih teman-teman bisa tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 1 sendok teh gula pasir Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Supaya bumbunya lebih meresap dan juga cepat matang Teman-teman bisa ungkep ya Ini aku ungkep kurang lebih selama 5 menit Nah setelah 5 menit diungkep ini dia hasilnya teman-teman Aromanya juga sudah enak dan ati ampelannya lebih berbumbu ya teman-teman Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman Nah sebelum disajikan ini aku akan ambil rempah-rempahnya Dan terakhir aku masukkan daun bawangnya Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman Sampai tercampur rata dan juga daun bawangnya layu Kalau sudah tercampur rata dan rasanya juga sudah pas Rica-rica ati ampelannya bisa kita sajikan Mudah bukan cara buatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman Apapun menu masakan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya teman-teman Maturnuan Jangan lupa subscribe ya teman-teman